WTF Gue sekarang terkenal di internet Oke teman-teman selamat datang kembali di Gemasyo Indo Disini gue tiba-tiba terkenal di internet Joy Yoi Alhamdulillah ya Gue dimana-mana ya Tanpa izin, fotonya hampil Ya saya notice dimana masalah dulu Gue kayaknya kuala tuh ya gak notice mulu deh gue Kayaknya sekarang gue dimana-mana Oke teman-teman gue disini cuma main bikin video singkat aja Sedikit klarifikasi bahwa sekali lagi ini foto diambil tanpa izin Walaupun jujur gue sih gak masalah Gue sih gak masalah sama sekali karena FG seperti itu Itu kejadian lumrah lah Maksudnya kejadian biasa lah dimana orang yang sudah terkenal di sosial media Pasti fotonya dicomot buat meme, buat video lucu gitu kan Kayak video yang bantara lu tau gak sih? Video yang bantara yang sama gue yang dia ngilang pake sarung Itu kan video yang bantara Di seluruh dunia lu terkenal sekarang Sampai dipake dulu waktu itu Real Madrid Waktu Ronaldo masih di Madrid Madrid kan kalah Pake mukanya Ronaldo di face tracking Mukanya Bang Tara Wut ngilang Wah Ya emang 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 itu udah hal wajar Hal wajar maksud gue ya Hal wajar itu gue udah gak apa-apa gak masalah Walaupun gini loh Muka gue dipake untuk meme segala macem buat lucu lucu gak masalah Selama tidak merendahkan harga diri saya Tidak menghina saya atau menghina orang lain menggunakan foto saya atau nama saya gitu kan Dan selama tidak memasukkan nama saya ke politik itu gak masalah Maksudnya tidak mencampurkan saya dengan urusan-urusan politik itu gak masalah Alasan yang terakhir itu adalah personal Kenapa? Maksudnya intinya adalah gini Gue paling gak suka politik Gue benci politik Dan gue gak pernah mau masuk yang namanya politik Karena menurut gue politik itu sekatan Sekali masuk gue gak pernah keluar Itu aja Jadi gue mohon untuk temen-temen media semua gue yakin itu kan ya Editora kan pasti salah satu follower saya Tara Ars lah gue tau itu Dan gue yakin editor-editor foto tersebut Dan media-media yang mau posting tersebut itu tidak ada niat buruk Gue yakin Karena untuk having fun aja gitu kan Gue tau banget bro I feel you media Game bro Ding-ding I feel you Karena gue juga media juga gitu kan Youtuber, social media ya Gue pekerja di bidang media Gue tau lu pada cari traffic Gue ngerti banget Jadi it's okay Tapi please tolong Kalau misalnya untuk depan-depannya atau gimana Lu mau pakai foto gue juga silahkan Tapi sekali lagi gue mohon Jangan mencampurkan nama gue ke politik Karena gue paling benci urusan politik Sekali lagi gue benci politik Gue gak pernah mau menjurumus ke politik Itu aja Betul Gitu ya temen-temen yang ngerti banget Bang gue editornya misalnya salah satu Ada yang komen gue editornya mohon maafin Yang iya mah Santai-santai Gak masalah Gue tau kok Itu apa Lu buat lucu-lucu suruh-suruh gue juga ketawa pas nengat fotonya Cuman kan berhubung beritanya yang dimasukin politik pak Lu tau gak sih beritanya tentang apa? Beritanya tentang PSI lah PSI itu partai Apa sih? Itulah pokoknya Jadi katanya merenggarkan pajak bagi kaum muda Terus memperjuangkan internet gratis Terus pengakuan atas profesi baru seperti itu berbagus Ngerti banget sebetulnya beritanya itu intinya adalah kampanye ya Kampanye politik Gitu kan Terus kebetulan youtuber yang dipilih gue Tapi gue terima kasih sih Sama editor media yang memilih muka gue Muka gue pake jaket cokelat pak Ya ampun yang lagi keren-kerennya kayaknya mata hitam kok Bukan gue yang sekarang gendut begini gak? Yang dipilih yang itu gitu Terima kasih Ya gapapa Gue jujur gak apa-apa Walaupun kan kemarin Soalnya gue juga bikin video ini Karena kemarin udah ada salah satu followers gue Yang menghina-hina post tersebut Ya apaan di foto pasti gak izin Menimbulkan kerusuhan gitu Jadi gue justru bikin gratifikasi gak apa-apa Asal please Jangan bawa-bawa gue ke politik lagi Gitu aja Udah itu aja kok Intinya itu aja Gitu sebuah tegoreng Karena satu pak Masalah personal saya benci politik Itu aja Jadi terima kasih untuk pengertiannya Dan juga terima kasih Gamebrot yang mengenal foto saya Gamebrot I see you Share revenue Share revenue Share revenue Gamebrot Dimana-mana pak Di Gamebrot Di Facebook Terus kemarin ada yang ngepost FYI apalah Muka gue dimana-mana Bentar lagi kayaknya Muka gue di papan billboard nih Wah Bener-bener saya bener Itu gila Menteri pergamingan Oh boleh Nice idea man Baru padahal gue bilang gak mau masuk politik Tapi gue bilang menteri pergamingan Nah tapi serius itu aja Ini for fun aja kok Oke itu aja Thank you buat pengertiannya guys Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya